Terjadi perkelahiran pelajar di sebuah kota X Perkelahiran tersebut terjadi karena ada perbedaan paham dalam beribadah atau beragama Masing-masing merasa paling benar sehingga sulit menerima pendapat orang lain Ini kasusnya seperti itu Kemudian hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah apa? A. Memberi sanksi tegas kepada semua pelajar yang berkelahi agar tidak diulangi lagi Dan memberi peringatan kepada sekolah masing-masing Ini bagus tapi kurang bijak B. Mempertemukan mereka dan memberikan pemahaman Pentingnya saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing Ini bagus ya, bagus Kemudian yang C. Memberi pemahaman pada guru bagaimana cara mendidik siswa Terkesan ini bahwa yang salah itu adalah guru Jadi C, opsi C itu jangan dipilih D. Membela pelajar yang memiliki pendapat benar berkaitan dengan paham agama Ini juga tidak benar Meskipun itu benar tapi tidak benar ya Yang E. Menangkap pelaku perkelahan kemudian diberi pelajaran intika dan moral Oleh pihak kepolisian ini Tindakannya termasuk represif Jadi cara yang paling efektif untuk menumbuhkan atau menciptakan kehidupan yang harmonis Adalah tindakan preventif Ya, preventif dan refresif juga Tapi yang diutamakan adalah tindakan preventif Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B Next berikutnya Di antara ciri-ciri bangun di bawah ini yang tidak dimiliki bangun datar lain selain trapezium Nah, opsi pilihan gandanya silahkan dibaca Yang opsi A Sudut-sudut yang berhadapan sama besar B, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar C, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri D, memiliki sepasang sisi sejajar E, diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang Oke teman-teman Jadi kalau disini gambarannya adalah trapezium secara umum Maka kita tidak boleh mengkultuskan trapezium itu sama kaki atau yang seperti apa gitu ya Kita harus membuat trapezium sembarang sebagai representasi dari trapezium pada soal ini Kita buat trapezium seperti ini Nah, kita mulai ya Sudut-sudut yang berhadapan sama besar Ini artinya ini teman-teman Ini berhadapannya Apakah sama besar? No ya Jadi bukannya Jadi opsi A, tidak Opsi B, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar Dilihat ya Dilihat ya Itu sisi yang berhadapan kan tidak sama panjang ya Sisi yang berhadapan itu tidak sama panjang dan jika tidak harus sejajar Misalkan sisi yang kanan dan kiri itu kan tidak sama panjang dan juga tidak sejajar Jadi opsi B jelas salah Opsi C, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri Diagonal itu seperti apa ini teman-teman? Ini diagonal Apakah sumbu simetri? Simetri apa? Simetri misalkan simetri lipat Jelas bukan Ya, kalau kita ambil salah satu diagonalnya Kemudian kita lipatkan itu tidak pas ya Tidak tepat Berarti itu bukan simetri lipat Bukan pula yang diagonal satunya juga bukan Apalagi itu simetri putar kan tidak mungkin ya Jadi ini salah Yang D memiliki sepasang sisi sejajar Nah teman-teman ini sejajar teman-teman Hanya sepasang Ya Jadi sisi yang lain tidak sejajar Nah itu ciri-ciri dari trabesium Pas tepat ya Jadi opsi D memenuhi Opsi E Diagonalnya saling berpotongan Membagi dua sama panjang Ini tidak juga ya Itu kan diagonal-diagonal yang warnanya ungu itu Itu tidak tepat di tengah Tidak tepat di tengah Jadi itu bukan Jadi jawabannya adalah D Yang paling benar Jadi nanti teman-teman itu Kalau ada soal seperti ini Ini artinya itu teman-teman diminta untuk Mengidentifikasi bangun datar Jadi nanti mungkin saja soalnya tidak trabesium Tapi juga kadang layang-layang Kadang belah ketopat Jadi teman-teman harus paham Ini caranya belajar begitu ya Teman-teman harus memahami Bangun-bangun datar yang ekstrim-ekstrim Yang jarang Misalkan kalau persegi dan persegi panjang itu kan sudah umum ya Mungkin teman-teman semuanya sudah bisa Bisa paham Yang umum-umum seperti Jajar genjang Kemudian layang-layang dan belah ketopat itu Ya sering keluar Dan juga trabesium ini Jadi teman-teman silahkan cari Identifikasi lah untuk trabesium Layang-layang belah ketopat Itu yang paling ekstrim Gitu ya teman-teman ya Nomor tiga Suatu tempat yang berada di muka bumi Yang mencakup sebagian atau seluruh muka bumi Merupakan tempat tinggal makhluk hidup Pernyataan tersebut menunjukkan pengertian Nah ini untuk Ini soal ini itu merujuk ke Mupel atau muatan pelajaran IPS pada sekolah SD gitu ya Itu ada ruang waktu planet ekosistem habitat Karena disitu adalah mobilnya adalah tentang muka bumi itu IPS Maka tidak mungkin jawabannya tentang habitat dan ekosistem Ya meskipun itu ya berpeluang ya Jadi kemungkinan jawabannya kalau tidak ruang waktu Kalau waktu apa lagi yang tidak mungkin lagi Maka teman-teman itu bisa menjawab ruang gitu ya Jadi sebenarnya tidak perlu pintar-pintar amat ya Untuk menjawab nomor tiga ini Tidak perlu banyak teori Pasti jawabannya ruang gitu ya Kita buat Kita cari definisinya ya Ruang itu Tempat di permukaan bumi Nah pas ya Tempat di muka bumi atau permukaan bumi Baik keseluruhan maupun sebagian Yang digunakan makul hidup untuk tinggal Pas ya Kalau habitat itu tempat suatu makul hidup tinggal dan berkembang biak Misalkan ikan itu habitannya di air Ada ikan air tawar itu berarti habitannya di air tawar Kalau ditaruh di air laut ya mati Kalau di darat juga mati gitu ya Itu namanya habitat Kemudian ekosistem itu terbentuknya interaksi makul hidup dengan lingkungan Jadi ini juga bukan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Ruang Nomor empat Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik Kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi Menuju pada pembentukan struktur kognitif Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut ini Merupakan teori belajar apa Ini sekilas ya teman-teman Kalau teman-teman pelajari teori yang sudah pernah kita berikan Kalau sekilas pasti teman-teman itu kebanyakan menjawab Behavioristik karena disitu ada Kognitivistik karena disitu ada hubungannya dengan struktur kognitif Nah maka teman-teman biasanya jawabannya adalah kognitivistik Padahal jawaban itu belum tentu benar Oke kita akan bedakan Kalau teorinya kognitivistik dan teorinya konstruktivistik Nah kalau teori belajar kognitivistik Konstruksivistik itu kalau kemarin kita belajarnya itu Menyusung teori Menemukan teori itu belajar konstruktivistik ya Nah ini kita berikan gambaran secara umum Menurut teori belajar ini merupakan usaha pemberian makna Oleh siswa kepada pengalamannya Jadi yang dipentingkan oleh teori konstruktivistik itu Adanya pemberian makna, adanya pengalaman Pengalamannya bisa melalui asimilasi, akomodasi Kemudian menuju pada pembentukan struktur kognitivistik Ciri khas utamanya adalah Pembentukan struktur kognitif Pembentukan struktur kognitif itu jiri dari konstruktivistik Lalu bedanya apa dengan teori belajar kognitivistik Nah kalau kognitivistik ini seperti ini Jadi setiap orang itu pada hakikannya telah memiliki pengetahuan Dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya Nah proses belajar itu akan berjalan baik Jika materi pelajaran atau informasi baru Diadaptasi atau beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sesuara Jadi bedanya pada konstruktivistik itu Intinya ada di pembentukan struktur kognitif Kalau di teori belajar kognitivistik itu adaptasi terhadap struktur kognitif Bedanya begitu ya Kalau pembentukan struktur kognitif itu miliknya konstruktivistik Kalau adaptasi dengan struktur kognitivistik atau penyesuaian terhadap struktur kognitif Itu berarti maksudnya teori belajar kognitifistik Jadi jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik Gitu ya teman-teman Jadi jangan langsung memberi kesimpulan tanpa adanya teori yang mendukung Intinya seperti itu Nomor 5 Ini soal matematika ya Soal matematika ini sebenarnya mudah ya teman-teman Silahkan simak saja Simak baik-baik Nanti bisa sendiri ya teman-teman Kalau banyak mencoba nanti bisa sendiri Jangan sampai ditinggal Ya ini eman-eman Kalau istilah jawabnya itu eman-eman Kalau ditinggal nanti pas kebetulan itu sebenarnya mudah Tapi ternyata tidak dikerjakan Karena memang sudah alergi atau fobia terhadap matematika Ini terutama untuk guru-guru SD itu kebanyakan seperti itu ya Oke kita akan bahas nih Yang ditanyakan langsung apa itu Tentang debit aliran air pada selang Debit itu kan berarti rumusnya adalah volume dibagi waktu Debit itu rumusnya volume dibagi waktu Saya ulangi lagi debit itu volume dibagi waktu Berarti kita harus cari volume Kita baca dulu Satu tandun air berukuran 4, 1,8 dan 90 cm Berarti bentuknya otomatis ini balok ya teman-teman Berarti kita cari volume balok Nah disitu satuan yang diinginkan pada soal Yaitu debit itu liter per detik Berarti kita satuannya ke liter Liter itu kalau dibuat satuan panjangnya adalah desimeter Maka kita ubah nominal atau satuan-satuan pada ukuran-ukuran panjang lebar dan tingginya Ke ukuran desimeter Karena liter itu desimeter ya Misalkan ini panjangnya 4 meter ya 4 meter itu kalau diubah ke desimeter turun satu langkah Berarti kalikan 10 jadi 40 desimeter 1,8 kalau kalikan 10 berarti 18 desimeter Sentimeter 90 cm itu centimeter ke desimeter naik satu trap ya Naik satu trap itu bagi 10 maka 9 desimeter Kita cari volume-nya Volume dari balok itu P kali L kali T Kan mudah ya Jadi P-nya 40 L-nya 18 T-nya 9 Gitu ya Kan saya kira ini teman-teman juga bisa semua ya Jadi ya Kalau dihitung ternyata 6480 liter Volume sudah ketemu Sekarang kita tinggal menghitung debit Nah disitu dilihat debitnya satuannya inginnya ke liter per detik Berarti kita ubah satuan waktunya Waktunya kan 45 menit Kita ubah ke detik Jadi 1 menit kan 60 detik Maka kita kalikan 60 Ubah ke satuan detik Jadi 45 kali 60 ketemunya 2700 detik Maka debitnya bisa dihitung Volume kita bagi dengan waktu Volume-nya adalah 6480 Waktunya adalah 2700 Berarti kalau kita hitung ternyata 2,4 liter per detik Teman-teman harus banyak berlatih Pembagian-pembagian seperti ini 2,4 liter per detik Jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi D Next berikutnya Rudy akan melakukan percobaan Menentukan masa jenis oli Masa jenis oli tentunya teman-teman Ingat ya Kalau tidak ingat Kita ingatkan bahwa masa jenis itu Rumusnya adalah Masa dibagi volume Jadi setiap benda itu punya masa jenis Masa per volume Arat dan ban yang disiapkan adalah Oli gelas ukur neraca Hipotesis yang diajukan Rudy Ketika mengukur masa jenis oli Dengan mengubah-ubah volumenya adalah Titik-titik A. Semakin kecil volume oli Tidak berpengaruh pada masa jenisnya B. Seberapa pun besar volume oli Maka masa jenisnya sama besar C. Semakin besar volume oli Masa jenisnya semakin besar D. Semakin besar volume oli Masa jenisnya semakin kecil E. Masa jenis oli Tidak bergantung pada masanya Coba kita lihat ya Apa itu masa jenis tadi Masa jenis itu masa persatuan volume Masa persatuan volume Nah, rombosnya kalau ditulis seperti ini Dan masa jenis itu sifatnya tetap Masing-masing benda punya masa jenis yang tetap Misalkan air itu Baik 1 liter maupun 2 liter Ya masa jenisnya tetap Karena masa dibagi volume Ya Kalau menghitung masa jenis Misalkan masa jenis Air 2 liter Maka kita hitung dulu Masanya 2 liter itu berapa Kita bagi volumenya 2 liter itu Jadi nanti tetap nilai masa jenis itu tetap Teman-teman Ya Berapapun tetap Yang berubah hanya masa dan volumenya itu Kalau masanya diperbesar Maka volumenya juga besar Ya Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang ini Seberapapun besar volume oli Ya Masa jenisnya tetap sama Ya Tetap sama besar Itu intinya seperti itu ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B Berikutnya Perhatikan kegiatan belajar berikut Peserta didik mengamati gambar bahan makanan Tumpeng gizi seimbang yang mengandung zat-zat makanan Kemudian mengkonseptualisasi bahwa makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak Kemudian peserta didik memprediksi hasil uji iodin terhadap larutan asing Nah kata-kata memprediksi ini berarti tahapannya adalah hipotesis Yang opsi pertama tadi mengamati Yang kedua adalah membuat hipotesis Yang ketiga tiatnya Guru bersama perwakilan peserta didik mendemonstrasikan uji iodin terhadap larutan nasi Siswa lain mengamati Kemudian peserta didik menjelaskan bahwa amilu merupakan zat makanan sebagai sumber energi Yang nomor lima peserta didik mengolah menafsirkan data hasil percobaan Membuat diagram batang suhu optimal bekerjanya enzim tialin Kemudian yang keenam peserta didik merumuskan kesimpulan pengaruh waktu terhadap kerja saliva Nah dari 1 sampai 6 ini Ini mirip dengan pembelajaran dengan metode discovery learning Teman-teman kalau ada langkah pembelajaran seperti ini Ini masuknya di discovery learning gitu ya Kemudian kita lihat ya Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan contoh kegiatan yang berorientasi pada kegiatan berpikir tingkat tinggi yang mana Apakah activity? Activity ini bukan ya teman-teman Tidak termasuk ya Kalau pembelajaran ketampilan berpikir tingkat tinggi Itu adanya transfer knowledge, creativity, problem solving, dan critical thinking Teman-teman juga sudah hafal benar ya Transfer knowledge itu hubungannya dengan adanya keterampilan pengetahuan, keterampilan sikap itu dalam satu kesatuan pembelajaran Itu namanya transfer knowledge Kalau creativity itu disitu banyak mengungkapkan ide, mencari solusi, dan lain-lain itu creativity Kalau problem solving itu memecahkan masalah sampai tahap memecahkan masalah Kuncinya apa memecahkan masalah itu sampai masalahnya itu dapat digeneralisasikan atau disimpulkan Itu namanya tahap problem solving Kalau critical thinking itu bagian proses dari problem solving Tapi ini baru mengembangkan asumsi, membuat investigasi, dan lain-lain itu maksudnya di critical thinking Nah Ini ya Critical thinking, transfer knowledge, problem solving, dan creative thinking ini teman-teman juga sudah hafal Oke, jadi pada soal seperti ini dilihat ini teman-teman Ini ada merumuskan kesimpulan Artinya ini menyelesaikan masalah yang diberikan Ini sampai tahap merumuskan kesimpulan Membuat kesimpulan itu tahapnya sampai memecahkan masalah Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah problem solving Kenapa tidak critical thinking? Iya, critical thinking juga masuk di sini teman-teman Tapi kalau critical thinking itu misalkan begini ya teman-teman ya Membuat Opsi 1-5 Kalau opsi 1-5 saja itu nanti masuknya di critical thinking Kalau opsinya di situ langkah pembelajarannya sampai 6 Maka ini sudah masuk ke problem solving Sudah bisa memecahkan masalah Bisa membuktikan pengaruh waktu terhadap kerja saliva Itu masuknya di problem solving Kalau critical thinking itu misalkan guru bersama perwakilan siswa mendemonstrasikan Itu juga critical thinking Serta diri menjelaskan bahwa milu merupakan zat makanan sebagai sumber energi Itu juga critical thinking Mengolah menafsirkan data sel percobaan Juga di situ ada kegiatan critical thinking Tapi untuk opsi yang ke-6 Atau langkah pembelajaran yang ke-6 ini Sudah masuk di problem solving Jadi secara garis besar 1-6 Itu berarti masuknya di problem solving Gitu ya teman-teman ya Nomor 8 Itu diminta untuk kita menyimpulkan dari 3 buah pernyataannya Pernyataannya soal-soal seperti ini sudah pernah muncul Dan kita sudah pernah membahas di tes bakat skolastik Tes bakat skolastik juga sudah pernah ada Kita sudah buatkan cara menyimpulkannya Ada ponen, ada tolen, ada silogisme dan macam-macamnya itu Kita sudah bahas tuntas Nah pada pertemuan sebelumnya Kita juga sudah pernah ada soal seperti ini Tiga-tiganya ada Maka kita buat kesimpulan Bagaimana cara menyelesaikannya Coba kita lihat Caranya mudah sebenarnya sih teman-teman ya Asal teman-teman itu paham Ponen, tolen dan silogisme Maka itu bukan menjadi masalah Contoh ini Kalau ya opsi yang kalimat pertama itu Jika firman tidak mengerjakan latihan soal matematika Maka firman tidak siap untuk ikut tes Berarti ini maksudnya diimplikasi Jika maka Nah firman tidak mengerjakan latihan soal matematika Batasnya maka ya Ini kita anggap kalimat P Misalkan gitu ya Ingat-ingat teman-teman ya Ini kalimat P Yang belakang kita anggap kalimat Ki Firman tidak siap ikut tes itu berarti Ki Misalkan Kita lihat kalimat kedua Firman tidak siap untuk ikut tes Berarti ini Ki Iya kan Kan sama-sama ya Firman tidak ikut siap tes itu berarti Ki Nah Anton tidak akan belajar bersama firman Ini beda lagi Berarti ini R Ada P Ki Ada Ki R Maka teman-teman sudah pasti bisa menjawab Ada P Ki Ada Ki R Maka ini termasuk silogismo Kalau silogismo P Ki Ki R Maka kesimpulannya pasti P R Gitu ya Ini dibuang Ini dibuang Gitu ya Berarti Kesimpulannya adalah Jika firman tidak mengerjakan latihan soal matematika Maka Anton tidak akan belajar bersama firman Itu kesimpulannya begitu Sekarang kita lihat kalimat ketiganya Kita akan hubungkan hasil kesimpulan tadi dengan kalimat ketiga Anton belajar bersama firman Kalau Anton tidak akan belajar bersama firman itu R Kalau ini berarti lawanya dari R ya kan Kalau tidak belajar bersama firman itu R Kalau belajar bersama firman otomatis negatif atau lawanya dari R Nah kalau ada P R Kemudian yang kalimat berikutnya adalah negatif R Atau negasi R Atau lawanya R Atau ingkaran dari R Maka pasti jawabannya ini Nanti negasi dari P Ini dengan menggunakan penarikan kesimpulan modus tolen Kalau ada P maka Ki Yang kedua adalah negasi Ki Maka kesimpulannya pasti negasi dari P Kita lihat P nya Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika Lawannya apa? Firman mengerjakan latihan soal matematika Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B Next berikutnya nomor 9 Negara kesatuan Republik Indonesia Adalah sebuah negara kepulauan Yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas Dan hak-haknya ditetapkan dengan titik-titik Apakah peraturan Presiden, Pancasila, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau PERDA Nah kalau ada soal seperti ini Yakinlah teman-teman bahwa ini adalah Termasuk Undang-Undang Dasar Ini termasuk pasal dari UUD 45 Kita lihat ya Menurut UUD 45 Pasal 25A Itu bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan Berciri Nusantara Dengan wilayah yang batas-batas Dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Bukan UUD ya Tapi Undang-Undang Jadi jawaban yang paling tepat adalah Undang-Undang Next nomor 10 Desain pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada guru dalam menganalisis potensi awal peserta didik Dalam merancang pembelajaran dengan memperhatikan keragaman potensi peserta didik Nah ini yang ditanyakan adalah desain pembelajaran Jadi kalau desain observasi awal itu jelas bukan Pengetahuan awal itu juga bukan desain Tahapan itu desain Kalau karakteristik itu bukan desain Jadi jawabannya kalau enggak A ya B Nah ini yang agak unik itu yang B itu Maka kita cari saja Apa itu namanya diferensiasi Different itu kan bahasa Inggris ya Different itu perbedaan gitu ya Nah disitu adalah merancang pembelajaran dengan memperhatikan keragaman atau perbedaan Maka otomatis teman-teman Kalau seandainya tidak paham sama sekali soal ini Pasti teman-teman milih jawabannya yang B Karena berdiferensiasi Dengan tahapan berdiferensiasi Artinya mengelola perbedaan Atau mengelola keragaman Memperhatikan keragaman Kita lihat ya aslinya seperti ini Jadi ada desain pembelajaran berdiferensiasi Itu artinya proses atau filosofi Untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru Untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam Termasuk cara untuk mendapatkan konten Mengelola, membangun, menalar gagasan, mengembangkan produk pembelajaran Dan ukuran penilaian serta semua siswa di dalam suatu ruang kelas Yang memiliki latar belakang kemampuan yang beragam Bisa belajar dengan efektif ya Proses mendiferensiasikan pembelajaran Dilakukan dengan menjawab kebutuhan Gaya minat belajar dari masing-masing siswa Ini yang mengelola atau memperhatikan Keragaman potensi peserta didik Pembelajaran Desain pembelajaran berdiferensiasi Jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi B Berikutnya teman-teman Ini ada soal seperti ini Ini ada dua jenis ya teman-teman Ini sebenarnya soalnya mudah sekali Dan teman-teman kebanyakan juga skip ini Jadi mohonlah tolong ya teman-teman Kalau ada soal seperti ini jangan di skip Kita lihat dulu ini apakah mudah cara mengerjakannya Kita akan buat yang paling mudah Kita buatkan rumus serdasnya disini nanti ya teman-teman Kita baca dulu Persamaan keris yang tegak lurus Dengan 3x dikurangi 4y ditambah 2 sama dengan 0 melalui titik 2,3 Teman-teman yang menjadi kata kuncinya adalah tegak lurus Nanti juga ada soal sejajar Nah kebetulan yang ada soal seperti ini ada dua-duanya Baik tegak lurus maupun sejajar Maka kita akan berikan pembahasan sebaik mungkin ya teman-teman Ini tegak lurus Maka langkahnya begini Pertama teman-teman nanti coba ya di Pakai kertas sendiri ya Nanti diingat-ingat Kalau tegak lurus seperti ini Pertama kita tulis dulu persamaannya seperti ini Persamaannya ditulis dulu gitu ya Kemudian setelah persamaannya ditulis Langkah kedua teman-teman coba diingat-ingat Langkah kedua silahkan teman-teman hilangkan konstantanya Konstanta itu yang tidak menempel pada variabel Variabelnya kan x dan y Yang tidak ada hubungannya dengan x dan y kita buang Kan tinggal berarti 3x dikurangi 4y kan gitu ya Plus 2 dan 0 itu kan tidak ada x dan y nya Maka kita buang dulu Oke Paham ya silahkan dicoba dulu Kemudian setelah itu kita lihat Langkah berikutnya kita lihat Apakah x dan y pada persamaan yang tadi yang sudah kita buang itu Sudah menjadi satu tempat Nah disitu 3x dan 4y itu Semuanya sudah di ruas kiri Semuanya sudah di ruas kiri Kalau masih ada yang di ruas sekarang Pindahkan ke ruas kiri Intinya jadikan x dan y di ruas kiri semua Kebetulan pada soal seperti ini Sudah di ruas kiri semua Sebelah kiri dari sama dengan semua Maka itu sudah selesai Langkah berikutnya Kalau semuanya sudah dimasukkan ke ruas kiri Maka langkah berikutnya kita tukarkan Kita tukarkan yang ini Ini 4nya miliknya y kan Menjadi miliknya x 4x gitu Ditukar Yang tengah yang menghubung operasionalnya Atau operasinya kurang Kurang itu kalau pada tegak lurus Maka kita ubah juga Menjadi tambah Kalau kurang jadi tambah Kalau tambah jadi kurang Itu ya Kemudian yang depan dilihat itu 3x Itu kita tukarkan ke belakang Jadi 3x menjadi 3y Nah setelah itu tinggal sama dengan Gitu ya Kan mudah seperti ini ya Nah kemudian setelah sama dengan Kita akan isi apa Coba dilihat ini Tadi titiknya kita masukkan disini Titiknya kan 2,3 Yang depan itu x Yang belakang y Ya Kita masukkan disini Setelah sama dengan Jadi 4x Itu kan yang dikiri kan 4x 4x itu artinya 4x 4x berarti 4x 2 Ditambah Disitu ditambah kan 3x y 3x 3 gitu ya Jadi 4x ditambah 3y 4x 2,8 gitu Ditambah 3x 3 itu 9 Jadi 4x ditambah 3y ketemunya 17 gitu ya Nah di opsi pilihan gandanya Itu semuanya Konstantannya yang 17 itu Di sebelah kiri Maka kita pindahkan ke sebelah kiri Kalau positif jadi negatif Kalau negatif jadi positif Ini 17 ini kan positif Maka pindah harwas jadi negatif Kan begini Ya sebelah kanan hilang Habis Habis artinya 0 Jadi jawabannya adalah 4x ditambah 3y Dikurangi 17 Sama dengan 0 Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini Silahkan teman-teman Setelah membaca ini ya Cara belajarnya begitu Setelah membaca ini Silahkan teman-teman itu Menulis soalnya Kemudian mengerjakan sendiri Kalau sudah benar Berarti ya teman-teman sudah paham Besok lagi Dengan Kita akan berikan latihan Dengan soal berbeda Caranya belajar begitu Oke Next berikutnya Ini Ini juga matematika lagi Ini supaya teman-teman itu Paham bahwa matematika itu Sebenarnya tidak sulit Jadi jangan di skip Jangan di skip Dipelajari karena ini mudah Oke kita lihat nomor 12 Ibu membeli sebuah Martabak telur Setengah dari martabak Terus Telur tersebut dibagikan Kepada dua anaknya Sehingga setiap anak Mendapatkan bagian yang sama Kalau ada soal seperti ini Langsung buat konsepnya Jadi pertama Ibunya kan punya Satu martabak Itu ya Dari satu martabak itu Setengahnya dikasihkan Kepada Anak-anaknya Ini setengahnya Ini Untuk anak-anaknya Jadi setengah Masih ada setengah Yang dimiliki ibu Ya kan Nah anaknya kan ada dua Anaknya ada dua Maka setengahnya ini kita Bagi menjadi dua Karena anaknya ada dua Nah setengah bagi dua Akan ketemunya Seperempat Ini seperempat Kan gitu ya Oke Setelah ini Kemudian kita baca lagi Sisanya akan diberikan Kepada ayah Dan kedua anaknya Jadi sisanya Lagi yang setengah Yang dibawa ibu tadi Dibagi lagi Untuk tiga orang Yaitu ayah Dan kedua anaknya Tapi masing-masing Dapat bagian yang sama Ini kita bagi menjadi tiga Yaitu ayah Anak Dan Anak lagi Nah seandainya Anak yang pertama itu Dapat X bagian Anak kedua kan sama Sama-sama Sama-sama anak kan X bagian lagi Maka ayahnya Pastikan Setengah dikurangi Dua X Dua X itu kan Dua anak tadi Setengah Dikurangi Anak satu dapat X Anak dua kan sama X bagian Jadi setengah Dikurangi Dua X Nah karena Disitu bagian Ayah dan anak Sama Maka kita tulis Ayah dan anak Pertama kan Sama Teman-teman bisa Membandingkan Antara ayah dan Anak kedua kan Sama Anak pertama Anak kedua Ayah itu sama Kita ambil yang Ayah dan anak Pertama saja Ayahnya dapat Bagian setengah Dikurangi Dua X Anaknya kan Tadi yang Pembagian pertama Dapat Seperempat Pembagian kedua Dapat X Berarti Seperempat Ditambah X Nah setelah ini Bagaimana Kita pindahkan ruas Pindahkan ruas Kumpulkan X Dengan X Jadi Negatif Dua X Tadi pindah ke kanan Jadi positif Dua X Seperempat Itu kan positif Pindah ke kiri Jadi Dikurangi Seperempat Jadi negatif Jadi setengah Dikurangi Seperempat Ketemunya kan Seperempat Setengah Dikurangi Seperempat Ketemunya Seperempat X ditambah Dua X Ketemunya Tiga X Maka X nya Berapa Kita bagi saja Seperempat Kita bagi Tiga Pembaginya Itu ya Temannya X Temannya X Tiga kan Berarti Seperempat Kita bagi Tiga Jawabannya Seperdua X nya Ternyata Seperdua Berarti Bagian ayah Berapa Setengah Dikurangi Dua X Tadi kan Bagian ayah Kita masukkan X nya Jadi setengah Dikurangi Dua kali Seperdua X nya Seperdua Ketemunya Berapa Setengah Dikurangi Dua kali Seperdua Seper Enam Setengah Dikurangi Seper enam Ketemunya Ternyata Empat Perdua Belas Caranya bagaimana Kalikan silang Pembagian Pengurangan Pecah Satu kali 6 Kalau dikurangi Dikurangi Kalau ditambah Dikurangi Dua kali Satu Dua Yang bawah Kalikan Saja Dua kali 6 12 Jadi 6 Dikurangi Dua Ketemunya Empat Pembagiannya 12 Jadi Jawabannya Adalah Empat Per 12 Ini kan Rumit Sekali Teman Teman Kalau Membuat Seperti Ini Saya Kira Semua Guru SD Pasti Banyak Yang Salah Padahal Kalau Kita Kerjakan Dengan Cara Mudah Lebih Lebih Sederhana Lagi Jadi Intinya Kan Ini Gini Beli Satu Dibagi Dengan Macam Pembagian Akhirnya Pada Ujungnya Anak Ayah Anak Anak Dua Dan Ayah Ini Memiliki Bagian Sama Jadi Ibu Satu Tadi Dibagi Tiga Orang Yaitu Ayah Anak Satu Dan Anak Dua Ya Gini Jadi Masing Masing Pasti Dapatnya Satu Dibagi Tiga Karena Semuanya Mendapatkan Bagian Yang Sama Jawabannya Pasti Satu Per Tiga Mana Dari Opsi Pilihan Ganda Ini Yang Nilainya Setara Dengan Satu Per Tiga Jawabannya Sama Yaitu Empat Per Dua Belas Jadi Jawabannya Empat Per Dua Belas Kalau Kenapa Yang C Bisa C Bisa C C Itu Juga Bisa Karena Itu Jawabannya Juga Sebel Sebelas Per Tiga Tiga Satu Per Tiga Ini Yang Buat Soal Juga Agak Aneh Jadi Jawabannya Bisa C Bisa E Tapi Kalau Kita Ambil Yang Konsep Pertama E Saja Tapi Saya Teman Teman Itu Kalau Mikir Tetap C Dan Nilainya Sama Jadi Yang Buat Soal Yang Sedikit Mungkin Ya Kurang Bagus Dalam Membuat Opsi Pilihan Ganda Itu Sebagai Guru Taman Kanak Kanak Ibu Ati Kusumastuti Memberikan Pelajaran Kepada Peserta Titiknya Agar Mengembangkan Motori Galus Dengan Melakukan Kegiatan Titik-titik Ini Teman-teman Sudah Pernah Kita Bahas Sudah Berkali-kali Tapi Soalnya Diguta Ganti Mana Motori Kasar Mana Motori Galus Kita Sudah Pernah Jelaskan Kalau Motori Kasar Hubungannya Dengan Aktivitas Yang Dilakukan Kaki Dan Tangan Kalau Motori Galus Kombinasi Tangan Mata Bedanya Kalau Motori Kasar Kaki Tangan Kalau Motori Galus Kombinasi Tangan Mata Kalau Membersihkan Kelas Yang Digunakan Adalah Motori Kasar Yang Bekerja Tangan Dan Kaki Kejar Kejar Kejaran Itu Yang Bekerja Kaki Maka Motori Kasar Lempar Tangap Itu Tangan Maka Gunakan Motori Kasar Menendang Bola Kaki Berarti Motori Kasar Juga Menjiplak Huruf Menjiplak Huruf Butuh Koordinasi Mata Dan Tangannya Tidak Hanya Tangan Saja Tapi Mata Juga Harus Digunakan Itu Berarti Ini Masuknya Di Motori Halus Maka Jawabannya Adalah Opsi E Berikutnya Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Dan Memilih Kondisi Alam Yang Berbeda Seperti Dataran Tinggi Pegunungan Maupun Dataran Rendah Pantai Sehingga Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Tersebut Menyesuaikan Cara Hidup Dengan Alam Sekitar Kondisi Tersebut Mengagigatkan Apakah Kebinekaan Agama Kebinekaan Suku Bangsa Kebinekaan Ras Kebinekaan Mata Pencarian Kebinekaan Budaya Ini Teman Teman Ini Juga Tekstual Soal Tekstual Jadi Soalnya Harus Menyesuaikan Dengan Tekst Kita Akan Bahas Tentang Keragaman Tersebut Jadi Keragaman Itu Ada Lima Ini Silahkan Teman Teman Ini Screenshot Dipelajari Dipahami Saja Tekstnya Seperti Itu Nanti Plex Jawabannya Juga Seperti Itu Soalnya Nanti Juga Seperti Itu Kalau Kebinekaan Mata Pencarian Kalau Kebinekaan Mata Pencarian Itu Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Memiliki Kondisi Alam Yang Beda-beda Dataran Tinggi Pegunungan Maupun Dataran Rendah Pantai Seperti Tadi Persis Sehingga Masyarakat Ditinggal Di Daerah Terut Harus Menyesukkan Cara Hidup Dengan Alam Sekitar Tentang Cara Hidup Maka Ini Mata Pencarian Kalau Narasi Atau Deskripsi Apa Itu Namanya Deskripsi Dari Kebinekaan Mata Pencarian Seperti Ini Dibaca Saja Kemudian Kalau Kebinekaan Ras Letak Indonesia Sangat Strategis Sehingga Indonesia Menjadi Tempat Persilangan Jalur Perdagangan Banyaknya Kampen Datang Ke Indonesia Mengakibatan Terjadinya Akulturasi Baik Ras Agama Kesenian Maupun Budaya Meskipun Tertulis Disitu Adalah Ras Agama Kesenian Maupun Budaya Ini Nanti Kalau Ada Soal Seperti Ini Masuknya Di Kebinekaan Ras Ras Agama Kesenian Budaya Ini Hubungannya Dengan Pendatang Masuk Mengakibatan Terjadinya Akulturasi Nanti Pasti Jawabannya Kebinekaan Ras Kemudian Kebinekaan Suku Bangsa Ini Deskripnya Seperti ini Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Yang Dipisahkan Oleh Perairan Bersama Seperti Yang Nomor Satu Tadi Pulau Terisolasi Dan Tidak Saling Berhubungan Akibatnya Setiap Pulau Memiliki Keunikan Tersendiri Budaya Adat Istiadat Kesenian Kesenian Bahasa Maka Ini Nanti Maksudnya Di Kebinekaan Suku Bangsa Kemudian Yang Empat Kebinekaan Agama Maksudnya Kalau Mendatang Baik Yang Berniat Untuk Berdagang Maupun Menjajah Membawa Misi Penyebaran Agama Yang Mengakibatkan Kebinekaan Agama Di Indonesia Kalau Ada Narasi Seperti Itu Maka Jawabannya Adalah Kebinekaan Agama Yang Kemudian Bunda Ini Maksudnya Kalau Mendatang Juga Mengakibatkan Kebinekaan Budaya Di Indonesia Sehingga Budaya Tradisional Berubah Menjadi Budaya Modern Tanpa Menghilangkan Budaya Aslinya Sendiri Seperti Budaya Sepan Santot Kekeluargaan Gotong Royong Ini Nanti Maksudnya Di Kebinekaan Budaya Teman Teman Silahkan Pahami Untuk Deskripsi Dari Penjelasan Penjelasan Dari Masing Kebinekaan Seperti Ini Berarti Jawabannya Tadi Kalau Hubungannya Dengan Cara Hidup Maka Ini Adalah Kebinekaan Mata Pencaharian Next 15 Bacara Ilustrasi Di bawah Ini Devi Membaca Puisi Berjudul Aku Karangan Keryl Anwar Kemudian Menggali Isi Yang Dipesankan Pada Karya Sastra Yang Dibaca Tersebut Berdasarkan Ilustrasi Di atas Kegiatan Tersebut Termasuk Kegiatan Apresiasi Apa Analisis Didaktis Produktif Emotif Dan Reseptif Teman-teman Kita sudah Pernah Baca Pernah Mempelajari Ini Pada Troutra Sebelumnya Kalau Disitu Hanya Disuruh Membaca Saja Maka Jawabannya Adalah Reseptif Kan Ada Dua Cara Untuk Mengapresiasi Itu Ada Pendekatan Reseptif Dan Pendekatan Produktif Kalau Reseptif Itu Membaca Kalau Produktif Itu Membuat Atau Memparafrasi Membuat Dan Memparafrasi Itu Pendekatan Produktif Kalau Reseptif Membaca Nah Reseptif Dibagi Macam-macam Seperti ini Pendekatan Reseptif Itu Membaca Mendengarkan Menyaksikan Misalkan Kalau Drama Menyaksikan Pementasan Drama Kalau Puisi Membaca Puisi Mendengarkan Puisi Itu Pendekatan Reseptif Nah Pendekatan Reseptif Itu Macam-macam Ada Tiga Emotif Didaktis Dan Analitis Kalau Emotif Saja Itu Menemukan Tingkat Keindahan Dari Membaca Emotif Itu Berarti Menemukan Segi Keindahan Atau Estetis Bentuk Struktur Segi Isi Itu Maksudnya Di Emotif Kalau Didaktis Itu Memperoleh Berbagi Pesan Amanat Petuah Nasihat Itu Didaktis Ya Menggali Isi Dan Maksudnya Menggali Pesan Amanat Petua Nasihat Itu Maksudnya Didaktis Pendekatan Analitis Kalau Analitis Itu Memahami Gagasan Mengarang Cara Pengarang Menampilkan Gagasan Sikap Pengarang Unsur Instriksik Hubungan Antara Elemen Sehingga Dapat Membentuk Keselarasan Dan Kesatuan Dalam rangka Terbentuknya Totalitas Bentuk Dan Makna Jadi Lebih Analitis Terbentuk Kalau Pendekatan Produktif Itu Contohnya Parafrase Dan Pendekatan Analitis Analitis Beda Kalau Analitis Pada Pendekatan Produktif Menulis Puisi Kemudian Menyebutkan Unsur Instriksik Puisi Pendekatan Produktif Kalau Parafrase Itu Keterampilan Dalam Mengungkapkan Cerita Isi Kembali Pada Puisi Menjadi Bentuk Kalimat Itu Namanya Parafrase Nah Disitu Soalnya Menggali Isi Yang Dipesankan Jadi Yang Diminta Isi Yang Dipesankan Artinya Amanat Atau Pesan Pesan Yang Dimuat Dalam Puisi Maka Jawabannya Yang paling tepat Adalah Pendekatan Didaktis Berikutnya Nomor 16 Pikiran Atau Perasaan Seseorang Kepada Orang Lain Dengan Menggunakan Bahasa Sebagai Alat Perantara Ini Berarti Maksudnya Di Uncur Komunikasi Uncur Komunikasi Itu Pertama Adalah Komunikator Misalkan Guru Siswa Itu Berperan Sebagai Komunikator Pelakunya Subjeknya Itu Namanya Komunikator Kemudian Kalau Penyandian Itu Adalah Proses Yang Menjadi Kata Konjah Adalah Proses Yang Dilakukan Komunikator Untuk Mengemas Maksud Jadi Proses Dalam Mengemas Maksud Pesan Yang Ada Dalam Benda Artinya Menjadi Simbol Suara Pesan Bahasa Dan Lain Lain Itu Namanya Penyandian Ini Prosesnya Kemudian Kalau Pesan Itu Maksud Tujuan Yang Disampaikan Komunikator Melalui Simbol Simbol Suara Tulisan Bahasa Dan Lain Lain Itu Namanya Pesan Atau Message Kalau Saluran Itu Tempat Tempat Pesan Dalam Bentuk Simbol Simbol Yang Dilewatkan Oleh Komunikator Kekomunikan Kalau Penyandian Ulang Itu Artinya Proses Juga Proses Yang Dilakukan Oleh Objek Komunikannya Untuk Menginter Prestasi Simbol 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 Tadi Bisa Suara Pesan Bahasa Dan Yang Diterima Menjadi Makna Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pesan Karena Pikiran Perasaan Itu Artinya Maksud Kepada Orang Lain Menggunakan Bahasa Sebagai Alat Perantaranya Berarti Pesan Jawabannya Adalah Pesan Atau Message Berikutnya Nomor 17 Bacalah Puisi Di bawah Ini Jangan Sombong Jangan Takabur Segala Anugrah Sudah Diatur Banyak Engkau Bersyukur Iman Didada Semakin Sepur Ini Teman Teman Juga Sudah Paham Tapi Saya Sarankan Teman Teman Memahami Semuanya Gurindam Syair Pidel Pantun Seloka Tapi Biasanya Yang Paling Banyak Keluar Adalah Pantun Dan Syair Pantun Syair Kalau Pantun Itu Sajaknya BHB Ada Sambaran Dan Isi Kalau Syair Tidak Jadi Syair Itu Intinya Empat Empat Baris Isi Semua Kemudian Syair Itu Biasanya Sajaknya Adalah AAA Jadi Syair Tergolong Dari Puisi Lama Pantun Juga Pada Soal Ini Empat Empat Isi Jangan Sombong Jangan Tak Kabur Segala Anakura Sudah Diatur Banyak Engkau Bersyukur Semakin Subur Semuanya Sajaknya Yang Bagian Belakang Itu Ur Ur Itu Artinya Sajaknya AAA Sajaknya Sama Semua Dari Masing Masing Baris Jadi Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Syair 18 Contoh Penerapan Teori Bia Veristik Yang Dilakukan Guru Saat Ini Dalam Media Digital Dalam Praktik Pembelajaran Adalah Yang Mana Bia Veristik Itu Teori Tingkah Laku Sirinya Mengandalkan Pemberian Stimulus Berulang Ulang Sampai Muncul Respon Yang Diharapkan Atau Perilaku Yang Diharapkan Kemudian Pembelajaran Didominasi Oleh Guru Sebagai Pengkondisi Jadi Ini Tipenya Adalah Teacher Central Learning Kita Akan Analisis Dari Opsi E Kalau Internet Itu Tidak Teman Teman Itu Berarti Anak Anak Sendiri Yang Menggali Mencari Bukan Intinya Pengkondisi Intinya Sudah Mateng Anak Tinggal Dilihat Dikasih Stimulasi Seperti Ini Nanti Berubah Responnya Tidak Google Ini Mesin Pencarian Ini Juga Bukan Pasti Bukannya Itu Berarti Kalau Google Internet Itu Masuknya Danti Di Konstruktivistik Bisa Kemudian Internet Ini Juga Bukan Jadi Jawabannya Opsinya Kalau Tidak A B Kalau Microsoft Word Itu Mau Diapakan Microsoft Word Jadi Paling Bisa Untuk Pengkondisian Itu Adalah PowerPoint Dan Multimedia Ini Yang Paling Bagus Jawabannya Yang Paling Logis Adalah Opsi B Oke Berarti Jawabannya Tadi Kalau Hubungannya Dengan Cara Hidup Maka Ini Adalah Kebenekaan Mata Pencaharian Nomor Nomor 20 Teori Humanistik Pada Belajar Biasa Meniliki Ciri Apa Apakah Abstract Learning Konstruktu Pengetahuan Dari Kepribadian Memanusikan Manusia Itu Sendiri Pengetahuan Di Atas Segalanya Nah Teman Teman Ini Sudah Paham Bahwa Teori Humanistik Itu Punya Tiga Ciri Yang Pertama Memanusiakan Manusia Yang Kedua Aktualisasi Diri Yang Ketiga Ekspresi Diri Jadi Jawabannya Yang Paling Tepat Memanusiakan Manusia Itu Sendiri Jawabannya Opsi D Berikutnya Nama 16 Pikiran Atau Perasaan Seseorang Kepada Orang Lain Dengan Menggunakan Bahasa Sebagai Alat Perantara Ini Berarti Maksudnya Di Uncur Komunikasi Uncur Komunikasi Itu Yang Sesuai Itu Berperan Sebagai Komunikator Pelakunya Subjeknya Itu Namanya Komunikator Kemudian Kalau Penyandian Itu Adalah Proses Yang Menjadi Kata Konjah Adalah Proses Yang Dilakukan Komunikator Untuk Mengemas Maksud Jadi Proses Dalam Mengemas Maksud Pesan Yang Ada Menjadi Simbol Suara Pesan Bahasa Dan Lain Lain Itu Namanya Penyandian Ini Proses Kemudian Kalau Pesan Itu Maksud Tujuan Yang Disampaikan Komunikator Melalui Simbol Simbol Suara Tulisan Bahasa Dan Lain Lain Itu Namanya Pesan Atau Message Kalau Saluran Itu Tempat Tempat Pesan Dalam Bentuk Simbol Simbol Yang Dilewatkan Oleh Komunikator Kekomunikator Kalau Penyandian Ulang Itu Artinya Proses Juga Proses Yang Dilakukan Oleh Objek Komunikanya Untuk Menginter Prestasi Simbol Simbol Tadi Bisa Suara Pesan Bahasa Dan Diterima Menjadi Makna Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Pesan Karena Pikiran Perasaan Itu Artinya Maksud Kepada Orang Lain Menggunakan Bahasa Sebagai Perantaranya Berarti Pesan Jawabannya Adalah Pesan Atau Message Diterima 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 Metanol Amonik Dan Metana Nah Seluruhnya Dalam keadaan Beku Serta Bercampur Dengan Debu Jadi Ada Debu Di bagian Luarnya Saat Komet Mendekati Matahari Matahari Beku Tersebut Menyublim Menyublim Seperti Menyalah Kalau Ekor Komet Itu Kabut Gabut Gas Debu Tadi Sama Saat Komet Berada Dikat Matahari Komet Dapat Memunculkan Ekor 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 Terbuat Dari Gas Dan Debu Atau Komang Yang Dilepaskan Dari Nukleus Radiasi Ultraviolet Mengubah Gas Menjadi Radikal Bebas Dan Ion Ion Berinteraksi Dengan Partikel Bermuata Yang Disumburkan Oleh Matahari Melalui Angin Matahari Ion Ini Pada Akhirnya Membentuk Ekor Gas Dan Ion Tersebut Akan Selalu Menjauhi Matahari Jadi Selalu Menjauhi Matahari Jadi Jawabannya Adalah Gas Dan Koma Tapi Menjauhi Matahari Atau Berlawanan Dengan Matahari Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi C 23 Suatu Benda Dengan Masa 10 Kogram Ajar Ditulis Seperti Ini Kan Mudah Masanya 10 Kogram Percepatannya 2 Kometer Per Sekan Kwadrat 2 Meter Per Sekan Kwadrat Kemudian Mencari Gaya Gaya Itu Rumusnya Mudah Fm Kali A Masanya 10 A 2 10 Kali 2 Sejak Dulu Kalau 10 Kali 2 Itu 20 Jadi Jawabannya 20 Newton Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi D Next Berikutnya Bacalah Kasus Di bawah Ini Kasus Di atas Menandakan Pak Sur Tidak Toleran Terhadap Bapak Kita Lihat Soalnya Ketika Memiliki Ajat Pak Sur Membunyikan Musik Dengan Suara Yang Keras Pak Sur Tidak Berduli Dengan Tetangga Kanan Kirinya Meskipun Waktu Beribadah Tiba Ini Hubungannya Dengan Tempat Ibadah Waktu Ibadah Ini Berarti Tidak Toleran Terhadap Otomatis Teman Teman Pasti Paham Tentang Agama Kalau Hubungannya Dengan Beribadah Maka Langsung Saja Jawabannya Agama Meskipun Disitu Dikaburkan Dengan Istilah Yang Lain Lain Misalkan Kemanusiaan Lingkungan Dan Lain Lain Itu Kalau Hubungannya Dengan Ibadah Pasti Otomatis Agama Itu Jawabannya Dua Lima Guru Bermasuk Mengembangkan Ide Peserta Didik Sehingga Peserta Didik Membuat Karya Tulis Temanya Pengaruh Gadget Pada Pengaruh Gadget Pada Peserta Didik Abad 21 Penilaian Tepat Untuk Kegiatan Tersebut Teman Teman Ini Kata Clownya Membuat Karya Tulis Kalau Membuat Karya Tulis Otomatis Penilaian Penilaian Produk Kalau Menulis Kan Kembali Itu Berarti Bukan Produk Tapi Tertulis Bedanya Seperti Itu Ya Teman Teman Kalau Membuat Karya Tulis Itu Pasti Penilaian Produk 26 Bacalah Penggalan Teks Di bawah Ini Untuk Mematikan Komputer Anda Mengeklik Tombol Start Kemudian Pilih Shutdown Dengan Menekan Shutdown Komputer Akan Mati Secara Otomatis Setelah Program Komputer Hilang Tekan Tombol Power Pada Layar Monitor Stabilizer Stabilizer Saluran Listrik Cabut Stabilizer Listrik Ke Komputer Untuk Mengakhiri Proses Sinis Apa Prosedur Narasi Eksplanasi Eksposisi Deskripsi Teman Teman Harus Paham Masing Masing Kita Sudah Bahas Di Pertemuan Sebelum Deskripsi Menggambarkan Panca Indria Suasana Yang Ditangkap Pada Panca Indria Kalau Eksposisi Itu Yang Menggambarkan Gagasan Faktual Eksplanasi Dan lain Lain Teman Teman Sudah Paham Ini Kalau Hubungannya Dengan Soal Seperti Ini Ini Tentang Prosedur Menjalankan Operasi Tertentu Ini Ciri Teks Prosedur Teman Ada Langkah Langkahnya Bersifat Objektif Ada Detailnya Aktual Akurat Menggunakan Kata Kerja Aktif Mematikan Mengklik Itu Kata Kerja Aktif Menggunakan Konjungsi Kemudian Setelah Itu Konjungsi Kemudian Menggunakan Imperaktif Memerintah Memerintah Silahkan Pilih Tanda Perintah Tekan Tanda Perintah Menggunakan Kata Keterangan Sama Jadi Wadah Teks Seperti Ini Teks Prosedur Teman Teman Harus Memahami Teks Prosedur Teks Narasi Eksplanasi Eksposisi Dan Deskripsi Yang Sudah Pernah Keluar Di Teks Eksplanasi Dan Teks Eksposisi Teks Eksplanasi Sudah Pernah Kita Bahas Teks Eksposisi Sudah Pernah Bahas Ini Ada Ada Baru Niat Namanya Teks Prosedur Jadi Teman Teman Nanti Tinggal Ada Soal Pasti Pasti Ada Soal Teks Narasi Teks Deskripsi Teks Argumentasi Juga Ada Nanti Pasti Ada Teman Teman Silahkan Teman Memahami Berbagai Macam Jenis Teks Contoh Contohnya Seperti Apa Pahami Contoh Contohnya Nanti Paham Sendiri Next Berikutnya Komet Terdiri Dari Dua Bagian Bagian Kepala Bagian Ekor Ekor Komet Terbentuk Dari Ada Dua Bagian Bagian Kepala Bagian Kepala Itu Ada Inti Komet Inti Komet Nanti Ada Ekor Inti Komet Itu Nukles Komet Atau Pusat Komet Tersusun Dari Matahari Air Karbon Monoksida Metanol Amonik Dan Metana Nah Seluruhnya Dalam Keadaan Beku Serta Bercampur Dengan Debu Jadi Ada Debu Di Bagian Luarnya Saat Komet Mendekati Matahari Matahari Beku Tersebut Menyublim Menyublim Dan Membentuk Kabut Gas Dan Debu Nah Kabut Gas Dan Debu Tersebut Namanya Koma Ya Gas Makin Dekat Ke Matahari Gas Tersebut Semakin Banyak Akhirnya Seperti Menyalah Nah Kalau Ekor Komet Itu Kabut Gas Debu Tadi Sama Ya Saat Komet Itu Berada Dekat Matahari Komet Dapat Memunculkan Ekor 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 Terbuat Dari Gas Dan Debu Atau Komang Yang Dilepaskan Dari Nukleus Radiasi Ultraviolet Mengubah Gas Menjadi Radikal Bebas Dan Ion 18 Contoh Penerapan Teori Behavioristik Yang Dilakukan Guru Saat Ini Dalam Media Digital Dalam Praktik Pembelajaran Adalah Yang Mana Behavior Estik Itu Kirinya Mengandalkan Pemberian Stimulus Berulang Ulang Sampai Muncul Respon Yang Diharapkan Atau Berlaku Yang Diharapkan Kemudian Pembelajaran Didominasi Oleh Guru Sebagai Pengkondisi Jadi Ini Tipenya Adalah Teacher Central Learning Kita Akan Analisis Dari Opsi E Kalau Internet Itu Tidak Teman Teman Itu Berarti Anak Anak Sendiri Yang Menggali Mencari Bukan Jadi Unsur-unsur Budaya Itu Ada Yang Pertama Adalah Unsur Bahasa Silahkan Teman-teman Pahami Penjelasannya Bahasa Memiliki Memiliki Penting Memiliki Arti Penting Dalam Analisa Kebudayaan Manusia Pengucapan Bahasa Yang Digunakan Untuk Komunikasi Oleh Setiap Manusia Maupun Manusia Pun Berbeda Satu Sama Lain Hal Tersebut Disebut Dengan Dialek Jadi Tentang Perbedaan Cara Komunikasi Pengucapan Bahasa Termasuk Jenis Unsur Dari Kebudayaan Yang kedua Pengetahuan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Alam Sekitar Kondisi Geografis Flora Fauna Waktu Sifat Dan Tingkah Laku Manusia Ini Termasuk Unsur Dari Budaya Unsur Budaya Ketiga Ketiga Kemasyarakatan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Organisasi Sosial Dalam Unsur Ini Beberapa Kelompok Yang Sengaja Dipentuk Oleh Masyarakat Dalam Memenai Kebutuhan Mereka Misalkan Sistem Kekerabatan Asosiasi Perkumpulan Termasuk Sekolah Tadi Itu Juga Termasuk Kemasrakatan Kalau Peralatan Hidup Itu Teknologi Menjadi Cara Masyarakat Agar Bisa Mengumpulkan Berbagai Bahan Yang Belum Jadi Menjadi Bahan Layak Pakai Dimanuatkan Dalam Kehidupan Mereka Itu Namanya Peralatan Hidup Atau Teknologi Jadi Teman Teman Unsur Unsur Kebudayaan Ada Empat Ini Jadi Kita Pilih Di Antara Keempat Ini Jadi Pada Soal Seperti Ini Ada Merumuskan Kesimpulan Artinya Ini Menyelesaikan Masalah Yang Diberikan Sampai Tahap Merumuskan Kesimpulan Membuat Kesimpulan Itu Tahap Sampai Memecahkan Masalah Jadi Ini Jawaban Yang Paling Tepat Problem Solving Kenapa Tidak Tapi Kalau Critical Teng Itu Misalnya Begini Membuat Opsi Satu Sampai Lima Kalau Opsi Satu Sampai Lima Saja Jawabannya Disini Ini Erat Hubungannya Kepemimpinan Kepala Sekolah Berarti Ini Tentang Lembaga Yang Sengaja Dibentuk Lembaga Yang Sengaja Dibentuk Berarti Masuknya Di Kemasaragatan Gitu Ya 29 Bacalah Kutipan Teks Dibawah Ini Sore Ini Aku Memutuskan Untuk Memberanikan Diri Berjalan Ke Hutan Belakang Sekolah Tempat Yang Sering Menjadi Cuitan Utama Kelasku Konon Disana Sering Terdengar Suara Aneh Yang Menakutkan Bagi Kut Tentu Saja Banyak Suara Disana Namanya Juga Hutan Pasti Banyak Menantang Berkeliaran Disekitannya Kutipan Diatas Termasuk Dalam Bagian Awal Belum Ada Konflik Disitu Belum Memunculkan Satupun Konflik Disitu Baru Disitu Dimunculkan Ada Situasi Atau Gambaran Permukaan Disitu Ada Tokohnya Aku Disitu Gambaran Situasinya Berarti Ini Masuknya Di Orientasi Ini Kalau Mau Belajar Lebih Banyak Tentang Struktur Tekstor Orientasi Ini Perkenalan Setting Latar Baik Segi Waktu Dan Lain Peristiwa Memperkenalkan Tokoh Menjelaskan Hubungan Antartokoh Ini kan Tadi Tahap Itu Kalau Komplikasi Itu Mulai Ada Konflik Muncul Mulai Ada Masalah Pertama Ada Masalah Masalah Awal Itu Namanya Komplikasi Kemudian Pencapaian Konflik Puncak Konflik Kemudian Setelah Konflik Memuncak Baru Tahap Evaluasi Ini Tahap Evaluasi Itu Konflik Atau Masalah Yang Muncak Tadi Mulai Mendapatkan Pencarahan Untuk Jalan Penjelasannya Kemudian Kalau Resolusi Ini Penjelasan Maupun Penilaian Akhir Cerita Mengenai Sikap Atau Nasib Yang Dialami Tokoh Setelah Mengalami Puncak Sebelumnya Ini Maksudnya Di Resolusi Ya Bagian Akhir Itu Koda Koda Penutup Agar Keseluruhan Isi Cerita Koda Dapat Berisi Simpulan Dari Seluruh Cerita Seperti Interprestasi Penulis Mengenai Kisah Yang Disampaikan Kadang Tidak Ada Jadi Jawabannya Ini Pada Awal Perkenalan Tokoh Ini Maksudnya Di Orientasi Nah Itu Dulu Teman Teman Untuk Pembelajaran Kali Ini Semoga Untuk Pembelajaran Kali Ini Bermanfaat Dan Bagi Teman Teman Yang Tidak